Hai Jakemania, apa kabarnya Jake? Tonton video ini sampai selesai ya, biar kamu tidak salah menangkap informasi. Setelah itu, diskusikan di kolom komentar ya. Persija Jakarta kembali melanjutkan petualangannya di BRI Liga 1 musim 2021-2022. Kali ini, Persija Jakarta harus menghadapi kekuatan dari tim asal Jawa Timur yaitu Persi Kediri. Kedua tim sama-sama ingin mengincar kemenangan dan mengkoleksi 3 poin pada akhir pertandingan. Hal itu terbukti sejak awal pertama Persija Jakarta maupun Persi Kediri bermain menyerang. Persi Kediri pun membuka keunggulan dan tak lama setelah itu, Tim Hacan Kemahilan berhasil menyambakan kedudukan melalui skroma bola mati bagi Persi Jakarta. Tanpa diduga, Persi Jakarta mampu mengakhiri laga dengan kemenangan 2-1 atas Persi Kediri. Melalui tusukan dari sisi kanal ini serang Persi Jakarta, bahkan Konate mampu mengirimkan umpan ke tiang 2. Di sisi tersebut, Irfan Jawa Hari dapat mengontrol bola dengan baik. Tanpa membutuhkan waktu lama, pemain muda Persi Jakarta itu pun mampu mengkonversikan umpan Konate menjadi sebuah gol. Persi Jakarta pun mengembalikan keadaan. Bahkan gol dari Irfan Jawa Hari itu mampu membuat Bambang Pamukkas yang dikenal dingin bereaksi sangat hebat dari pinggir lapangan. Bahkan, beberapa staf macen kemayoran harus menahan reaksi dari BP untuk tidak masuk ke lapangan. Ya, sudah selesai dengan video dari Ruan Bud. Mau tahu informasi berikutnya, jangan lupa untuk klik subscribe di Ruan Bud Go.